Pemirsa sampah yang terhampar lebih dari 600 meter di kolong ruas Tol Wiyoto-Wiyono, Jakarta Utara sudah mengedap selama puluhan tahun. Minimnya kesadaran masyarakat dan kepedulian terhadap lingkungan menjadi penyebab lokasi ini menjadi tempat pembuangan sampah warga. Hamparan sampah di sepanjang kolong ruas Tol Wiyoto-Wiyono, Tanjung Priuk merupakan sampah yang dihasilkan dari warga sekitar. Lahan kolong ruas Tol sudah terbiasa dijadikan tempat pembuangan sampah oleh masyarakat. Ibaun keras sudah dilakukan oleh suku dinas lingkungan hidup Tanjung Priuk terhadap warga agar tidak membuang sampah di lokasi tersebut. Sejumlah petugas kebersihan kini harus membersihkan sampah yang menupuk menggunakan gerobak motor. PJLP, Lingkungan Hidup, bekerjasama dengan PPSU Keluaran Opa Panggung. Upaya-upaya yang sudah kita lakukan karena ini akses jalannya sempit jadi kita hanya bisa menggunakan germor. Terus itu pun kalau tidak hujan, kalau licin terpaksa tidak bisa. Akses yang sulit menuju lokasi tumpukan sampah jadi hambatan bagi petugas. Aktivitas pemberisan sampah dilakukan menggunakan 20 gerobak motor perharinya. Diperkirakan waktu yang diperlukan agar kolong ruas Tol bersih dari sampah dalam kurun waktu satu pekan hingga satu bulan ke depan. Dari Jakarta, Minya Mutiara, Satrio Wicaksono, INews memberitakan.